Selamat menikmati Selamat menikmati Yang kedua Kita harus memotong cabang tersebut Dengan ukuran panjang Antara 12 sampai 15 cm Setelah itu Yang ketiga Kita harus Mengkerat Bekalan akar Atau Ya membersihkan Talon tumbuh akar itu tersebut Yang keempat Kita harus menyiapkan Larutan sterilisasi Disini Saya menggunakan kapu Yang kelima Kita harus redam Batang tersebut Kelarutan Yang Sudah saya Terangkan tadi Dan Untuk langkah selanjutnya Yaitu Kita harus Menyiapkan Media tanam Di antaranya Tanah Polybag Setelah itu Kita Mengisi Polybag Ya Ukurannya kurang lebih Seperempat lah ya Setelah itu Baru Batang yang Kita rendam tadi Kita Keluarkan Dari rendaman Dan kita Tanam Ke polybag Lalu kita isi Tanah Sampai penuh Kenapa Kenapa kok Dengan cara seperti itu Kok tidak Ketika Tanah penuh Baru kita Masukkan Batang Yaitu Saya mempunyai alasan Supaya Tidak Merusak Itu Apa Ujung Dari batang tersebut Supaya tidak Merusak Setelah Kita Menanam Batang Jeruk Pamelo tersebut Dalam Playbag Kita Kasih air Supaya Lembab Dan kita Sungkup Untuk menjaga Kelembapan Dan Kita Bisa kita Satu hari Dua hari Kita kontrol Jangan sampai Jangan sampai Kelembapannya Menurun Dan Nanti Kita tunggu Satu sampai Dua minggu Insyaallah Akan bertumas Kepertama Pertama Yaitu Dari Seki Ekonomi Untung Pertama Yaitu Dari Alhamdulillah, saya sudah menjual rupa melo Membuat poisi, ya membuat poisi Kalau kita bisa membuat lagu, ya membuat lagu Kalau kita lebih suka menanam Tapi ini kan hobi-hobi, hobi kegidang tanam-menanam Maka saya memperbanyak menanam minyata Terima kasih dengan kita bertanding Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan hidup Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!